Pelat nomor kendaraan dan surat izin mengemudi, atau SIM, merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi pengguna kendaraan bermotor. Peraturan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, namun juga bagi pengguna kendaraan bermotor di seluruh dunia. Tahukah kamu, siapa pemilik SIM dan pelat nomor kendaraan pertama? Perancis, pertama kali mengenalkan aturan pemberlakuan pelat nomor kendaraan dan surat izin mengemudi. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1893, SIM pertama di dunia diperkenalkan di Paris. SIM itu disebut Certificate de Capacet de Conduit de Unvitule Moteur, atau Sertifikat Kapasitas untuk Mengenudikan Kendaraan Bermotor. Lisensi pertama di dunia untuk mengendarai kendaraan bermotor dikeluarkan untuk Carl Benz atas permintaannya. Carl Benz adalah pencipta Benz Patent Motorwagen, mobil pertama di dunia, yang diproduksi pada tahun 1885. Mobil ini yang menjadi cikal bakal lahirnya Mercedes Benz, produsen mobil berkelas premium. Sementara perempuan pertama yang mendapatkan SIM adalah Ender Ocecowar de Mortemar, istri bangsawan US, sekaligus orang pertama yang mendapatkan tilang pada tahun 1898. Peraturan yang baru, diberlakukan pada masa itu, juga mewajibkan pengemudi untuk mengidentifikasi mobil mereka. Pemilik kendaraan diharuskan memasang pelat nomor kendaraan, dan mematuhi batas kecepatan, 20 km per jam di jalan perdesaan, dan 12 km per jam di area perkotaan. Pelat nomor kendaraan pertama diperkenalkan oleh Perancis, namun, Belanda jadi negara pertama yang menerapkan aturan tersebut secara nasional pada tahun 1898. Sementara di Indonesia, SIM dulunya dikenal dengan istilah Rebuwes yang berasal dari bahasa Belanda yaitu Lijbewis. Sedangkan pelat nomor di Indonesia, diberlakukan sejak masa pemerintahan Belanda, dengan menggunakan kode wilayah yang berbeda.